Kabar terbaru, seseorang yang bernama Naomi Daviola umur 17 tahun yang bersekolah di SMKN 3 Semarang, sempat hilang di gunung selamat saat pendakian di gunung tersebut. Dari pihak keluarga tersebut, ternyata Naomi ini memang sudah yudin mau mengerjakan kegiatan di luar, akan tetapi sekolah menegaskan bahwa sekolah tidak ada kegiatan di luar. Lalu pihak sekolah pun berkoordinasi lebih lanjut dengan bertanya kepada teman-temannya, dan dari situlah baru diketahui bahwa Naomi memiliki rencana untuk mengikuti open trip ke gunung selamat, pada Sabtu tanggal 5 Oktober dan turun pada Minggu tanggal 6 Oktober kemarin. Setelah itu, pihak sekolah pun mengirim tim pencarian ke gunung selamat dan juga ada orang tua siswa, dan unik pertolongan pramuka. Diketahui dari salah satu teman yang mengikuti open trip bersama Naomi, Naomi sempat pamit akan turun terlebih dahulu. Ketika sudah turun ke pos, namun Naomi tidak ada, dan langsung dilakukannya pencarian bersama tim SAR gabungan. Dan Naomi pun akhirnya sudah ditemukan di pos 7 dalam kondisi selamat meski lemas. Naomi ditemukan pada pukul jam 10 siang WIB, ditemukan di jalur 7 atau pos 7 arah Gunung Malang. Dan Naomi pun langsung diberi pertolongan pertama agar tubuh Naomi sehat seperti semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!